hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Arizona dari Sika kali ini saya akan membahas itu tentang buraya cupang yang sering hilang jadi buraya itu bukannya makin lama makin kelihatan banyak dan terlihat besar ya cuman buraya itu lama-kelamaan malah makin habis dan tinggal satu dua saja hewan seperti apa sih yang sering memangsa buraya cupang ya saya akan tunjukkan teman-teman kita sambil berbagi pengalaman ya oke karena kalau posisi di kolam yang terbuka seperti ini ini sangat banyak sekali hama ya jadi hamanya itu hewan seperti saya cari dulu teman-teman oke itu sedang memakan cacing itu saya zoom ya teman-teman tadi saya zoom dan ternyata hewannya sudah kabur teman-teman nah ini adalah kolam buraya cupang teman-teman yang tadinya banyak sekali ini buraya ini teman-teman kelihatan kecil banget masian nah ini tuh salah satu oh itu tuh teman-teman hewannya lagi makan cacing waduh hilang lagi hewannya dia mempunyai capit dan bisa juga anakan capung ya atau yang bakalan jadi capung itu juga seneng memangsa buraya cupang nah oke teman-teman ini hewannya sudah saya tangkap jadi hewannya seperti ini Hai nah ini ini yang sering memangsa anakan cupang jentik nyamuk dan juga cacing ya Nah ini buraya cupang biasanya juga dimakan jentik nyamuk itu juga iya terus yang bakalan jadi capung juga iya cuman memangsa nomor satu yaitu ini menurut saya karena jentik nyamuk dan cacing juga masih dimangsa sama dia hewannya seperti ini teman-teman saya perjelas Hai apabila terdapat di kolam teman-teman harus segera dibuang ini akan saya taruh di telapak tangan saja ini Hai dia memiliki capit nah inilah masalahnya apabila buruyak teman-teman gampang hilang dan lama-kelamaan tuh habis padahal kondisi air sudah normal pihaknya sudah pas dan ternyata banyak sekali pemangsa Hai nah ini ada lagi teman-teman mau saya ambil lagi Hai nah ini tuh Hai ini pemangsa yang sangat raku sekali dan juga jentik nyamuk nih teman-teman disini yang sebelah sini jentik nyamuk ya cuman cupangnya anakan cupangnya itu buruyaknya lumayan banyak ya jadi sudah besar-besar-besar juga jadi tidak masalah ini jentik nyamuknya banyak Hai ini kita bisa lihat ya Hai naik ke atas naik kebawah dengan jentik nyamuk Hai terus lanjut lagi teman-teman ke buruyak yang sedikit terhadap dewasa ya maksudnya tidak terlalu kecil banget cuman masih BB juga ya Nini brek-brek yang ukuran segini Hai nah ini Hai brek-brek seperti ini ya Hai ini pemangsanya yaitu kata kecil teman-teman kata yang lompat-lompat itu dia biasanya sering menculik ya Nah ini kalau apabila kolam yang terbuka seperti ini biasanya itu dia mau bertelur dan memang dia sengaja untuk mencari makanannya ya yaitu berupa ikan cacing Hai segini-segini ini kan masih makanan gurih buat kata Hai paci kata makanan gurih Hai terus lanjut lagi teman-teman apabila sudah ke tahap peradak dewasa nah seperti ini Hai nah ini lebih bahaya lagi Hai biasanya itu dia karena rakus ya jadi telur kata ini kodok berot ya khususnya itu dimakan dan biasanya bisa tewas dan ini juga bisa sudah mulai berkelah ya kalau udah ukuran segini Hai ini banyak betinanya emang sengaja sudah saya sortir Hai nah ini cuman kalau sudah dewasa-dewasa seperti ini udah besar-besar dia sudah rada aman lah dan kondisi air pun di dalam ruangan sama di luar ruangan itu sangat jauh berbeda sekali teman-teman proses besarnya proses besarnya anakan cupang itu apabila di luar ruangan itu lebih cepat besar ketimbang di dalam ruangan ya teman-teman karena jelas sekali anakan cupang kita terlihat sehat yang pertama karena terkena sinar matahari dan tentunya terkena hujan juga ya apabila sering terkena air hujan dan teman-teman jangan khawatir ya yaitu segera tebari garam yang banyak ya di kolam-kolam teman-teman itu agar tidak menjadi jamur teman-teman oke teman-teman terima kasih ya telah menonton video dari saya dan lanjut nantikan update video selanjutnya saya dari channel Arizona dari Rizka ya saya ikhiri wafilatwafiq walibayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat teman-teman selamat menikmati